Setelah tak terurus selama dua hari, CV Indah Jaya yang mengerjakan pembangunan jembatan di Desa Pedawang Kejamatan Baik Kabupaten Kudus akhirnya memasang pengaman keliling galian sedalam dua meter dan menguras genangan air. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab keselamatan yang memang harus dilakukan. Mengingat, aktivitas warga di sekitar jembatan Desa Pedawang tersebut cukup tinggi, khususnya anak-anak sekolah dasar yang berangkat dan pulang sekolah melalui jalan tersebut. Selain memasang pengamanan berupa pagar bambu keliling, juga dipasang pita garis pembatas yang terlihat saat malam hari. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya memilih untuk menutup total jalan menuju jembatan agar tak lagi dilalui warga yang hendak mengambil jalan pintas melalui proyek jembatan tersebut. Kuswanto, pemilik CV Indah Jaya, mengaku memang selama beberapa hari ini pihaknya belum menguras air genangan di pondasi jembatan karena sungai pedawang airnya mengalir setiap hari. Dirinya juga meminta maaf kepada warga jika aktivitas pembangunan tersebut mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Ya ini kan karena banyak anak kecil yang memang ini kan akses jalan ya. Sebenarnya bukan satu-satunya akses jalan, hanya saja ini memang kita tutup agar supaya nanti kalau anak kecil misalnya lewat nanti terpeleset kan repot juga. Karena ada genangan air, tiap malam ini air ini penuh. Jadi kita langsung saja kita tutup agar supaya jangan sampai ada warga yang melewati, terutama anak kecil. Anak kecil itu kan beda dengan orang dewasa. Nanti kalau terpeleset nanti bisa berbahaya. Artinya ini sudah ditutup total untuk tidak bisa dilepati Pak ya? Iya, kita tutup total. Memang dua hari yang lalu memang kita ada sedikit terbuka, yang ada yang terbuka, saya khawatir nanti ada anak kecil yang lewat kemudian terpeleset. Artinya seperti itu. Jadi mohon maaf untuk warga masyarakat desa Perdawang ini memang agak terganggu. Tetapi ini demi masyarakat juga karena pembangunannya juga harus berjalan agar supaya nanti, karena ini biasanya itu di jembatan ini, itu kan karena kecil dulu itu. Jadi setiap pada musim hujan itu airnya meluber ke warga. Berarti untuk ukuran jembatannya nanti lebih lebar dari sebelumnya, Pak? Iya, jauh-jauh lebih lebar. Dulu itu jembatan cuma nggak ada dua meter. Sekarang menjadi empat meter. Sebelum dilakukan pengurasan dan pemasangan pengamanan, lokasi proyek pembangunan jembatan tersebut memang terlihat adanya genangan air dengan pengamanan yang minim. Banyak celah bagi warga untuk melintas di atas proyek tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus berkaitan dengan keamanan warga di sekitar proyek. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.